Ya, dianggap membahayakan jenis sepeda lain, Pemprov DKI Jakarta siapkan jalan tol sebagai lajur sepeda balap atau road bike. Dan saat ini Pemprov DKI masih menunggu perizinan dari Menteri PUPR. Pemprov DKI Jakarta berencana menjadikan jalan tol sebagai lajur sepeda balap atau road bike. Hal ini dilakukan karena sepeda balap memiliki kecepatan cukup tinggi dan dari teknis berkendara berbeda dengan jenis sepeda lain. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan banyak sepeda balap yang melewati lajur kendaraan bermotor sehingga dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna lain. Saat ini peningkatan jumlah terus meningkat hingga 10 kali lipat bila dibandingkan sebelum pandemi. Syafrin menambahkan ruas tol Cawang menuju Tanjung Priuk rencananya akan dijadikan sebagai lajur untuk sepeda balap. Nantinya bila disetujui, jam operasional akan dimulai dari pukul 6 hingga 9 pagi. Penjagaan yang ketat dari petugas di sepanjang tol juga akan disiagakan 3 unit ambulans. Tiga unit ambulans di tiga pintu tol yang berada di lintasan ini. Yang pertama ada di Kebonanas, kemudian di daerah Cempaka Putih, dan juga di daerah Pelumpang. Karena dia sifatnya adalah tiga lajur, kita akan siapkan di tengahnya ada kon, yang itu mereka bisa ngelup di dalam. Jadi petugas patroli akan ngelup juga di sana, begitu ada yang berhenti itu akan diminta untuk terus melakukan pergerakan. Dan petugas akan menyisir baik dari sisi selatan maupun sisi utara, itu akan kemudian bersama-sama melakukan penyisiran untuk mengarahkan para pesepeda keluar tol. Saat ini Pemprov DKI masih menunggu perizinan dari Menteri PUPR. Apakah bisa segera dilaksanakan kebijakan ini? Dari Jakarta, Kevin Pakan, Sugi Cahyadi, Jakastia, Ainews melaporkan.